Kota-tua mana? Tengah gitu kamu, aku bisa lihat. Itu bisa diubahkan. Itu bisa diubahkan. Saya aku tahan, anggaran-anggaran kota-tua itu aku tahan dulu. Bagi pada kita menghabiskan 12 miliar untuk sesuatu yang tidak total, itu apa. Lebih baik kita habiskan sama-sama lewat MN sampai 50 miliar, 100 miliar pun, tapi jadi gitu. Nah, sekarang seperti kita bicara transportasi. Kalau berkata-kata kan harusnya kan pasaran Jakarta kan nggak ngacak-ngacak di dalam misalnya kita bicara gitu kan. Nah, ini semua harus dipikirkan. Seperti apa ruternya. Terus yang seperti BUMN, BUMN punya gedung. Kalau mereka tidak mau perbaiki, kita akan ajukan ke dalam perjualan. Jual saja, kita harus tak dengan. Pak, tapi dalam pertemanan di Sparboot kemarin ternyata terungkap, banyak yang terganjol urusan renovasi dengan B2B, Pak. Bayangkan saja untuk mengurus izin sampai satu tahun, itu punya jasindu, Pak. Mereka sudah siapkan biru arsit. Mereka sekarang gini, semua BUMN yang ada gedung ini kita akan datang, kita akan panggil. Kalau ternyata hambatannya ada di DKI sendiri, beliau-beliau tidak mau bangun, tentu kami akan bersihkan orang yang menghambat itu. Jadi ini bukan soal bangunnya, bangun mudah. Tapi kan yang isinya siapa? Nah, kalau semua pemilik BUMN ini ngisi, nah jadi rame. Semua pemilik gedung ini buat hotel, restoran, jadi rame. Hari ini kan orangnya dipersulitkan. Kalau bangun ini dipersulit. Ada rumah di sini dipersulit. Padahal di Jakarta, kalau kita ngomong jujur, pelanggaran semua. Jakartanya cuma boleh dua lantai. Tapi orang punya tiga lantai, empat lantai. Itu cuma jadi ATM saja, jadi om P2B kan. Nah, kita lagi pikirkan untuk pemutihan. Yang lebih baik di Jakarta, buat pemutihan, tiga lantai, atau daerah dua, bisa empat lantai. Jadi jangan lagi orang dibuat bersalah seumur hidup. Jadi ajang ATM. Yang lebih baik, ini kan bukan kita suci. Kalau namanya ayat suci, kita nggak berani ubah. Kalau ayat suci bilang A, ya kita suka, tidak suka, kita ikut. Jadi kan untuk kemasalahan umat, masa kita tidak mau perbaiki. Aturan itu untuk keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat. Bukan rakyat buat aturan, gitu. Nah, ini yang saya tetap tugaskan Pak Wali Kota untuk mendata apa hambatan-hambatan pembangunan saat ini di Jakarta Barat. Apa yang membuat sampai Pak Wali Kota tidak berputih. Kalau mesti merubah pergub, ya kami ubah. Kita ini semua bisa jalan. Jadi kota tuanya sudah selamatkan. Tidak bisa kita main-main. Kota-kota tua, kita tanda tanah lagi. Padahal kaki lima semuanya kenikmati. Bila perlu satu-satunya hektare, kami akan pakai rumah. Kita akan bangun kepasan di bawah, ada balai kesehatan masyarakatnya, dan ada rumah sewa yang murah. Yang tinggal-tinggal di pinggiran, ya tidak perlu sewa. Kita sewakan yang di atas, dari sisi mundian. Kalau mereka menjual, kami akan mengusir seluruh penghuni satu lantai. Jadi tidak ada lagi yang menjual, memanfaatkan rumah sewa untuk dijual. Supaya orang yang kurang mampu ini, sewa rumah susun pemda tidak mampu. Bukan tidak mampu bayar sewanya, tidak mampu bayar orang keluarnya selama ini. Nah, saya itu nomor turut kacang. Saya juga tugasnya Pak Wali Kota untuk laksanakan undian, sebelum rumah susun dibangun harus diundi. Nah, yang diinginkan Pak Bubernur, ya ini sebetulnya. Inilah ekonomi kerakyatan, rakyat yang masih kurang beruntung harus kita bantu. Nah, peraturan yang menghambat pembangunan, ya kita harus ganti. Wawenang, misalnya Wali Kota mau lebih mengenal daerahnya. Wawenangnya kurang, ya kita tambahkan wawenangnya. Yang penting semua barang bisa kita selamatkan. Itu konsepnya gitu. Ya. Ya, saya kira ide bagus. Jadi itu tadi saya bilang, kota tua, kalau cuma kota tua saja, tidak ada kegiasan, nanti juga repot. Nah, Pak Wali Kota dengan cerdas menggabungkan dengan agro. Ibu bagus. Oh, ini sih. Ya kan? Itu yang bagus. Mana tadi, Pak Pindoro? Iya, iya, iya. Jangan hilang lagi loh, itu masih di pola kita. Iya, apa tadi, Pak? Saya mau beritahu. Panggil yang IMB-nya masalah di seluruh kota. Orang-orang BUM-nya datang mereka akan beritahu. Suruh temuin saya. Minta satu atas saja, pak pula yang urusin. Ini aja, nggak apa-apa mereka juga. Saya yang jadi kalung gratis mereka, aku urusin. Aku yang antara-antara urusin B2B-nya sampai selesai. Aku tunggu di ruangan saya. Jadi saya akan urusin sampai selesai. Bagaimana yang hambat, saya yang urusin. Jadi di ruangan saya, saya yang urusin. Sampai selesai, tambah bayar buat saya.